diketahui balok ABCDEFGH dengan ukuran 6 cm x 6 cm x 3 cm titik P berada di garis AC sehingga AP banding PC sama dengan 2 banding 1 berdasarkan informasi tersebut berikan tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai disini diberikan tiga pernyataan kita akan cek manakah pernyataan yang benar dan salah bagi yang ingin mencoba selanjutnya silakan di-post dulu videonya nanti mari kita samakan jawabannya akhir baik mari kita kerjakan bersama-sama terlebih dahulu mari kita gambarkan balok ABCDEFGH dengan ukuran 6 x 6 x 3 berikut lebih kurang gambar ABCDEFGH mohon maaf jika gambarnya kurang bagus titik P berada di garis AC sehingga AP banding PC sama dengan 2 banding 1 berarti titik P itu pada AC dengan perbandingan AP banding PC 2 banding 1 berapakah panjang AC jika anda pakai Pitagoras itu cukup memakan waktu sebaiknya kita pakai cepat saja bahwa disini alasnya berbentuk persegi maka AC ini diagonal bidang diagonal bidang dengan bentuknya persegi selalu A akar 2 yang am itu sendiri adalah sisi-sisi dari persegi sehingga panjang AC tanpa harus kita pakai Pitagoras itu selalu 6 akar 2 kemudian titik P berada AC di garis AC P itu lebih dekat ke C ya lebih kurang sini kenapa karena perbandingan AP banding PC 2 banding 1 nah jadi dipanjang AP nya itu adalah 4 akar 2 dan PC nya itu adalah 2 akar 2 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 6 akar 2 dan kalau kita buat perbandingan 2 akar 2 dibagi 2 4 akar 2 dibagi dengan 2 akar 2 yaitu 2 banding 1 kemudian mari kita cek pernyataan yang pertama jika T adalah sudut yang dibentuk oleh garis PC dan CG berarti PC sama CG nah dimana sudut yang terbentuk yaitu pertemuan kedua garis yaitu tepat disini disini adalah sudut sudut teta nah sehingga disini tepat siku-siku jadi tetanya itu bernilai 90 derajat nah yang ditanya adalah sin teta sin teta itu yang mana tetanya 90 terjat sin 90 itu sendiri nilainya adalah 1 sehingga pernyataan pertama salah nah berbeda jika jika tetanya itu tepatnya letak di P ini yaitu pertemuan antara garis PC dan PG misalnya setelah dicek jika tetanya tepat di titik PS ini maka barulah pernyataan 3 per 17 akar 17 ini benar nah jadi untuk membentuk sudut itu dimana titik pertemuan garis itu jikalau antara garis PC dan PG katanya PC dan PG ini baru pernyataan pertama menjadi benar tetapi sekarang pernyataannya adalah PC dan CG PCCG disini PC dan CG disini mereka saling bertemu di titik C disini tepat terbentuk sudut 90 derajat kemudian kita cek penyataan kedua jarak titik C ke garis PG adalah 6 per 17 akar 17 nah C ke garis PG coba kita keluarkan gambar segitiganya terlebih dahulu ini adalah segitiga PCG pertanyaannya adalah jarak dari titik C ke garis PG nah berarti dari titik C ke garis PG ini misalkan memotong di titik X nah untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui berapa panjang PG dengan menggunakan di titik Pythagoras bisa kita cari panjang PG itu dari akar PC kuadrat yaitu 2 akar 2 kuadrat 2 akar 2 dikuadratkan nilainya adalah 8 ditambah dengan GC kuadrat GC kuadrat yaitu 3 kuadrat penilai 9 sehingga panjang PG itu sendiri adalah akar 17 jadi panjang PG adalah akar 17 nah untuk mencari panjang dan CX ini bisa mudah kita pakai luas segitiga jadi luas segitiga bisa kita pandang dari dua sisi ini sebagai alas dan ini sebagai tinggi yaitu garis GC nya tinggi kemudian bisa kita pandang juga dari sisi yang lain PG nya sebagai alas dan CX nya sebagai tinggi nah jadi setengah kali alasnya itu PC yaitu 2 akar 2 dikali tingginya itu adalah GC sama dengan luas segitiga dari sudut penang yang lain yaitu setengah kali alas yaitu PG setengah kali alasnya itu akar 17 kali tingginya tingginya itu adalah CX yang akan dicari CX ini adalah jarak dari titik C ke garis PG nah setengah sama setengah habis sehingga kita peroleh 6 akar 2 sama dengan akar 17 kali CX sehingga CX itu sendiri adalah 6 akar 2 per akar 17 kalau sama-sama kita rasionalkan sama-sama kita kali akar 17 per akar 17 maka kita peroleh 6 per 17 akar nah akar 17 dikalikan juga nih ke akar 2 ini akar 34 nah sehingga pernyataan benar adalah 6 per 17 akar 34 6 per 17 akar 34 maka untuk pernyataan kedua juga bernilai salah lalu kita cek pernyataan ketiga jika jari-jari lingkaran dalam segitiga PCG adalah A akar 2 per akar 17 ditambah B akar 2 ditambah C maka A tambah B tambah C sama dengan 11 nah disini ada sebuah lingkaran di dalam sebuah segitiga trik cepat untuk mencari berapa jari-jari lingkaran dalam segitiga ini bisa kita pakai jari-jari itu adalah luas segitiga dibagi dengan S yang mana S itu sendiri adalah setengah keliling lingkaran setengah A tambah B tambah C nah ini trik cepat untuk mencari jari-jari lingkaran di dalam segitiga luas segitiga dibagi dengan S S itu sendiri adalah setengah keliling lingkaran nah jadi kalau kita jabarkan rumus R yang ini luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi dibagi dengan setengah kali sisi S ini ini bukan sisi ya ini S adalah setengah keliling lingkaran nah setengah A tambah B tambah C sehingga setengah sama setengah bisa habis lalu tinggal kita masukkan saja alas sama tinggi bisa kita pakai alasnya itu adalah yang ini 2 akar 2 2 akar 2 dikali tingginya 3 per yang di bawah keliling jadinya keliling lingkaran ya karena setengah sama setengah ini sudah habis sehingga tinggal kita jumlahkan saja yaitu sesuai dengan urutan ini saja jadi akar 17 ditambah disini 2 akar 2 ditambah dengan 3 sehingga kita peroleh 6 akar 2 per akar 17 ditambah 2 akar 2 ditambah dengan 3 nah tinggal kita cari saja koefisien koefisien yang ditambah disini ini A akar 2 berarti A nya itu bernilai sama dengan 6 kemudian B itu terletak di tengah-tengah berarti B nya itu sama dengan 2 ini B nya ya jadi 2 kemudian C itu sendiri adalah E 3 sehingga tinggal kita coba saja 6 tambah 5 yaitu 11 nah ini 11 maka untuk penyataan ketiga benar sehingga untuk ketiga penyataan ini penilai salah-salah benar selamat menikmati